Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan teknik channel kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri kampas rem yang sudah habis ciri-ciri nya adalah seperti ini pada piringan cakram itu ada goresan yang tidak seperti yang ini goresannya agak kasar tidak halus seperti ini ini dikarenakan karena kampasnya sudah habis habis sampai ke besi nya ya sudah habis tidak ada sisa kampas sama sekali ini contoh yang masih bagus untuk yang ini sudah sampai ke besi nya jadi besi ketemu sama besi akhirnya terjadi goresan yang mengakibatkan piringan cakram tergores jika kelamaan nanti akan aus semakin tipis semakin tipis dan bisa membahayakan ya ciri-cirinya seperti itu bisa juga dari rasanya jika dibuat jalan ada timbul suara srek-srek atau ketika di rem lebih lebih keras suaranya itu bisa dipastikan kampas remnya yang sudah habis ya untuk ciri-cirinya seperti itu untuk kondisi piringan kelihatan jika tidak jika 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 kondisinya seperti ini langsung saja dicek pada kondisi kampasnya ya untuk yang piringan yang sudah kena seperti ini untuk yang bagus ya ini itu masih rata semua masih kelihatan kinclong semua yang kena kampas kalau yang ini ada gusam dan goresan ya lebih berhati-hati lagi lebih waspada ketika terlihat seperti ini sebelum terjadi kerusakan yang lebih parah lebih baik segera diganti kampas remnya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh